Intro Kalo menurut saya ini karena udah lama pak Yang saudara dia sekarang ini bagaimana? Bersama gak? Beda Beda Ya itu betul ya Beda ya Sesuai syarat pasal 21 ayat 1 KUHP Terdapat dua unsur yang dijadikan alasan untuk penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa Yang pertama adanya unsur diduga keras bahwa tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup Kedua adanya unsur kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulang tindak pidana tersebut Kini mari kita ingat kembali pernyataan kenapa Jessica bisa menjadi terdakwa dan dilakukan penahanan 29 Januari 2016 Jessica diamankan Subdit Jatandras Polda Metro Jaya Kapolda Metro Jaya yang kala itu adalah Irjen Tito Karnavian menyampaikan Penahanan merupakan subjektif penyidik Mau dipanggil boleh, mau ditangkap boleh, mungkin penyidik perlu ada kecepatan Namun diantara ahli hukum sudah menjadi kesimpulan bahwa penetapan tersangka, terdakwa bahkan sampai dilakukan penahanan multi tafsir Penentuan status terdakwa dan penahanan haruslah menjadi kesimpulan dari bukti-bukti yang dikumpulkan sebelumnya Lalu apa bukti kuat dari penyidik? Dan bagaimana dengan keterangan saksi ahli yang telah dihadirkan jaksa penuntut umum di pengadilan sudah cukup kuat dan meyakinkankah? Pada akhirnya bukan hanya masalah yakin atau tidak yakin Namun bukti yang kuatlah yang menjadi kunci Apakah terdakwa dapat dijatuhkan sanksi? Atau justru dibebaskan? Pak Reza, kalau kita melihat tayangan yang baru saja kita saksikan bersama Apakah Anda merasa ada bukti yang cukup kuat untuk menjadikan Jessica sebagai tersangka dan kini menjadi terdakwa? Apakah kemudian seluruh alat bukti atau barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini sah dan meyakinkan Kita harus menunggu sampai sesi persidangan terakhir Hakim yang akan mengatakan ini meyakinkan atau tidak gitu ya Tetapi sejauh yang saya lihat, sekali lagi Bagi saya kasus ini barangkali dari perspektif psikologi forensik hanya membutuhkan satu barang bukti Yaitu rekaman yang tadi saya ceritakan Nah sampai hari ini saya belum melihat itu Rekaman yang menunjukkan tangan Jessica lah yang memasukkan sesuatu Memasukkan zat mematikan itu ke dalam kopi yang kemudian diminum oleh mendiang Mirna Dan mengakibatkan mendiang Mirna meninggal dunia Dan pertanyaan berikut ya, jika memang ada adegan atau potongan CCTV Yang menunjukkan ada gerakan tangan Jessica memasukkan sesuatu ke dalam gelas Apakah itu bisa disimpulkan memasukkan sesuatu itu adalah zat berbahaya? Sudah terjadi? Nah, saya katakan tadi Barang bukti dari perspektif psikologi forensik Psikologi forensik adalah ilmu mempelajari tentang tingkah laku dan proses mental dalam setting hukum Barang bukti yang saya katakan vital itu adalah perilaku Perilaku apa? Terdakwa memasukkan sesuatu yang mematikan Apa gerakan sesuatu yang mematikan itu? Itu bukan rana psikologi lagi Tapi sudah rana toksikologi Dr. Ferial, ketika Anda meragukan Mirna mati gara-gara cyanida Dan bahkan terdapat cyanida di tubuh Mirna Kalau menurut Anda, perkiraan Anda Ini kita berbicara di luar persidangan Apa sesungguhnya bisa menjadi potensi penyebab kematian dari Wayne Mirna Salihin? Nah, ini kan karena yang lain-lain tidak dieksplor ya Apa kebiasaan Mirna sehari-hari? Apa minum obat apa? Minum obat apa? Apakah biasakan orang-orang perempuan sekarang menjaga supaya badannya langsing? Apakah minum obat-obat pelangsing? Yang kemudian bertemu dengan kopi? Atau obat-obat yang bagaimana? Apakah obat pelangsing jika bertemu dengan kafe yang terdapat dalam kopi itu bisa menyebabkan kematian seseorang? Tergantung obatnya dan mungkin nanti akan ahli toksikologi Yang penting obatnya itu apa dulu? Dan biasanya dari toksikologi yang lebih kompeten di situ Oke, dan kita akan lihat bersama penirsa apa yang terjadi di persidangan yang berlangsung siang tadi Di pengadilan negeri Jakarta Pusat yang menghadirkan saksi dua orang dokter dari rumah sakit Abdi Waluyo Menteng, Jakarta Pusat Sebelum melakukan tindakan apapun, kita lihat dulu respon Nadia sama nafasnya Apakah ada atau enggak? Manusia kalau tidak ada jantung, tidak ada nafas kan? Sudah, tidak ada respon Pak Jadi kalau sudah tidak ada nadi, tidak ada nafas Henti, henti jantung, henti nafas Henti nafas, itu orang sudah meninggal ya menurut standar medis ya? Iya, betul Kemudian standar untuk mengeluarkan surat tadi setelah adanya laporan dari pemeriksa Bagaimana? Setelah laporan maksudnya surat apa ini Pak? Iya, surat yang dikeluarkan oleh dokter Sutresno tadi Oh iya, setelah pemeriksaan semua Sementara saudara akan meriksa antara jam 18 sampai jam 18.15 Sehingga kan terjadi perbedaan tulisan antara keterangan saudara dengan surat yang dikeluarkan oleh direktur Itu bagaimana? Supaya bisa terjadi satu kesatuan kesamaan Bang Reza, ada perbedaan waktu matinya Wayne Benasalin, 18.30 dan 18.00 Apa yang bisa Anda dapati dari kesaksian yang berlangsung siang tadi? Saya tidak bermaksud untuk mengkritisi kerja teman-teman kedokteran ya Tapi saya hanya ingin menyoroti bagaimana akal manusia mencoba membulatkan informasi Ketika kita ditanya sekarang jam berapa, kecenderungan kita adalah pembulatan Jam 7, atau jam 7.15, atau jam 7.30, atau jam 7.45 Jarang orang mengatakan sekarang jam 7.00 lewat 7 Jarang orang mengatakan sekarang jam 7.00 lewat 19 Tapi terjadi pembulatan 0.00, 15.30, 45 Apakah itu juga yang terjadi? Sehingga terjadi, katakanlah kesimpang siuran informasi terkait dengan waktu tewasnya korban dan seterusnya Itu harus dicek ulang Yang ini saya katakan, inilah persoalan ketika kita mengandalkan sesuatu pada yang namanya kesaksian Kesaksian adalah, pemberian kesaksian adalah proses yang sangat mengandalkan daya ingat manusia Daya ingat manusia memiliki dua kerentanan Satu dia mudah untuk terpecah belah, fragmentasi Dan yang kedua dia mengalami pembelokan, distorsi Apakah fragmentasi dan distorsi juga terjadi terkait dengan pemberian informasi tentang meninggalnya korban? Itu juga butuh kajian saya pikir Dr. Ferial, ketika nadi tidak lagi berdenyut dan pupil bola mata itu tidak berreaksi dengan cahaya Apakah sudah dipastikan korban saat itu meninggal di dunia? Ataukah harus menunggu hasil EKG? Jadi memang kalau kita di TKP itu untuk menentukan korban ini sudah meninggal atau belum Tanpa mengubah TKP atau tanpa merusak Biasanya kita hanya melihat dari pupil, nadi, seperti itu Tetapi kalau ini di rumah sakit, apakah harus dipastikan oleh EKG terlebih dahulu? Ataukah sebenarnya dengan indikasi nadi tidak berdetak, pupil tidak bereaksi Apakah dengan itu sudah cukup? Untuk memastikannya, tapi biasanya dari lihat dari pupil tidak bereaksi pun sudah dapat dikatakan Saya mau bertanya, apa manfaat pemeriksaan dengan CT scan? Dalam situasi atau kondisi korban sedemikian rupa? CT scan, CT scan itu sebenarnya yang pernah saya baca di jurnal Dari keracunan si anida bisa ada kelainan di bagian otaknya Seperti itu CT scan, tapi saya tidak kompeten di situ Cuma saya hanya baca-baca saja jurnal CT scan itu andekat teman keluarga tidak mau di otopsi Karena penolakan otopsi atau penurunan ya Dilakukannya otopsi itu kan sekarang sudah mulai banyak ya Itu ternyata tidak di Indonesia saja, di seluruh dunia Seperti itu Ini banyak faktor yang pengaruhi agama dan kebudayaan Seperti itu Dan kemudian ada teknologi yang diusahakan, dicoba untuk menggantikannya dengan CT scan Seperti itu Jadi PMCT atau post-mortem CT scan Selain CT scan juga ada MRI Tapi kalau misalnya untuk otak, itu bisa digunakan dengan PM MRI Seperti itu Karena untuk jaringan-jaringan lunak biasanya menggunakan MRI Sementara untuk jaringan-jaringan keras atau otak atau trauma di situ Itu biasanya menggunakan PMCT, post-mortem CT scan Apakah untuk mengetahui adanya kandungan racun di tubuh seseorang atau tubuh jenazah Bisa dicek melalui air liurnya yang tersisa? Bisa Bisa dengan air liur yang tersisa Nah masalahnya itu harusnya dilakukan, diambil secepat mungkin Tapi yang ada sisa-sisa di air liur itu biasanya kan hasil metabolitnya Metabolitnya itu seperti biomarkernya yaitu thiosyanat Jadi thiosyanat itu, jadi cyanida diserat kemudian diubah di dalam tubuh menjadi thiosyanat Nah masalahnya ini kan yang dikejar-kejar CN-nya, cyanidanya Kenapa turunannya tidak dikejar? Padahal dalam hukum pidana kan kita kenal ada beyond reasonable doubt ya Sampai aku yakin bahwa pelakunya adalah cyanida Misalnya sebab matinya Tapi ini cyanidanya ternyata ditemukan dosis kecil dan sementara thiosyanatnya tidak dikejar Apa yang dokter Ferial utarakan ini mirip dengan temuan psikologi Bahwa di ranah hukum sekalipun Ternyata orang tidak imun, tidak kebal terhadap yang namanya confirmation bias Bias konfirmasi Pada akhirnya orang punya kecenderungan untuk mencari-cari Bukan mencari ya Mencari-cari bukti semata-mata untuk memperkuat keyakinan yang sudah kadung dikemukakan pada waktu sebelumnya Itu menyebabkan barangkali dalam proses otopsi atau pemeriksaan tadi Ternyata tidak komprehensif Si cyanida terus yang dicari Karena orang akhirnya terfokus untuk mencari penguatan terhadap apa yang sudah diyakini sebelumnya Dan saya khawatir Confirmation bias atau bias konfirmasi itu pula yang terjadi pada saat pemeriksaan saksi maupun ahli dari psikologi klinis Bahwa kemudian perilaku korban dicari-cari simpulannya Dipaksa-paksakan maknanya Sekedar tanda petik untuk memperkuat keyakinan yang kadung terbentuk Bahwa terdakwa sudah melakukan pembunuhan berencana Baik, Bang Risa terima kasih Dr. Ferra juga terima kasih atas suatu saja berbicara bersama kami malam hari ini Dan pemirsa di tangan hakim nantilah Seperti apa fonis akan dijatuhkan Benarkah dakwaan jaksa Ataukah Jessica bisa bebas dari semua dakwaan jaksa penuntut umum Demikian Dr. Ayus untuk malam hari ini Saya Aryo Ardi Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih 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 Terima kasih.